Pemirsa Polres Tanja Jabung Barat menggelar razia penjual petasan dan kembang api. Alhasil terdapat 5 penjual petasan tidak memiliki surat izin. Tak hayal puluhan jenis petasan dan kembang api disidak petugas. Berikut laporannya untuk Anda. Beginilah suasana saat personel Satras Krim Polres Tanja Barat merazia penjual petasan pada selasa malam 26 Maret 2024. Terlihat petasan yang dijual berupakan jenis petasan berbagai merek. Atau jenis petasan yang cukup bunyi kuat ketika meledak. Tak hayal dari hasil merazia tersebut, beberapa jenis petasan dan kembang api terpaksa dibawa dan diamankan oleh petugas Satras Krim Polres Tanja Barat. Dalam kesempatan ini, karnit opsional Satras Krim Polres Tanja Barat, Ibda Daniel Situmorang mengatakan Razia petasan dan kembang api ini tentunya sesuai perintah dari pimpinan atau Kapolres Tanja Barat. Karena diduga akibat maraknya penjualan petasan berimpas kepada kondisi mereka tidak aman dan kondusif. Pasalnya beberapa waktu lalu, pemuda di kota Kuala Tunggal terjadi perkelahian. Dari hasil razia petasan ini, terdapat lima lapak penjual petasan tidak memiliki surat izin. Alhasil petasan dan kembang api tersebut, disita petugas dan diamankan di Polres Tanja Barat. Ada pun jenis petasan yang berhasil disita petugas, yakni 26 kotak mercon tanpa merek, 18 kotak mercon koset, 30 mercon cabai, 29 kotak mercon koset, 9 kotak mercon smug, 4 kotak mercon koset putar, 3 kotak mercon korek, dan 3 kotak mercon disco. Saya melaksanakan operasi penyitaan mengenai petasan yang berada di lapak-lapak di daerah sekitaran Polres Tanja Jogong Barat, atau ditempat di Jumat Ilim. Jadi untuk jenis petasan yang kami sikitan, menurut perkataan nomor 17 tahun 2017, itu adalah petasan yang mengganggu kehidupan bermasyarakat. Jadi harus kita bedakan apa itu pengaping dan apa itu petasan. Jadi mengacu pada kejadian-kejadian setunya dan kejadian yang viral, dan itu didasari dari adanya lempar petasan kepada sekolah-kolah masyarakat, maka dari itu atas perintah langsung dari Bapak Kapolres, kami melaksanakan rahasia petasan jenis petasan korek. Nah, walaupun dia pun memiliki surat izin beredar, namun karena dia petasan korek dan dia berpotensi untuk menimbulkan kegaduan dalam masyarakat dan tidak menjaga kaptipas yang aman dan kondusif, maka akan kami sikitan. Tadi ada sekitar salah satu apak yang ditinggalkan oleh penjualnya, itu kami tetap datang dan kebetulan ada temannya juga. Jadi kami sampaikan kepada temannya, apabila Bapak tersebut tidak mempunyai surat izin untuk menjual kembang api ataupun petasan, maka untuk target kami, petasannya tetap kami angkup dan kami bawa ke Polres Tanyi, Tepara. Untuk penjual yang memiliki surat, betul-betulan dari sebelah saya ada Pak Tarkon, dia mempunyai surat izin untuk mendistribusikan kembang api, itu tidak masalah. Kami lanjutkan untuk dia berdagang, namun untuk petasan korek tetap kami sikitan, karena tujuan utama kami adalah mencegah keribu. Lebih lanjut, Ibda Daniel menuturkan, bahwa dirinya optimis selama Rabadan ini, kondisi aman dan kondusif sangat diharapkan, terkhusus kamtipnas di wilayah hukum Polres Tanjaparat atau di dalam kota Kuala Tungkal.